kalau sekira indoor unit 1 pk outdoor unit setengah pk itu akan mengakibatkan si kompresor bekerja lebih yang kali ini saya mau penukaran outdoor unit dari kri ke ac sanyo ini tadi pagi saya pengecekan kri 1,5 pk tidak dingin masalahnya kebocoran freon berhubung outdoor unitnya sudah terlalu buruk kondensornya di belakang sudah parah jadi diganti outdoor unit saja berhubung si ac sanyo outdoor unitnya ada kontek ac sanyo konteknya kontektornya ada di outdoor unit jadi nanti mesti dirubah dulu oke sekarang saya mau nurunkan outdoor unitnya yang lama dulu ini ac grip 1,5 pk ya ini outdoor unit yang grip ini kondensornya sudah benar-benar parah sudah rontok kalau sekiranya diperbaiki pun buang duit saja nanti 2 bulan 3 bulan rusak lagi lebih baik ya cari outdoor unit yang lebih bagusan tapi ini dapatnya outdoor unit ac sanyo ac sanyo menggunakan kontektor di outdoor unit jadi solusinya si kontek harus dibuka dibuang soalnya ac grip konteknya di pcb jadi tidak menggunakan sinyal kalau sekarang saya mau buka konteknya oke kita mulai ini kabel hitam menuju ke kapasitor fan motor ini kabel hitam menuju kapasitor ini gabung ke nomor 5 menuju kabel netral ini netral ini nanti dimasukkan jadi ambil netral untuk kapasitor untuk fan motor saya mau ambil dari konektor ini dari kalau sekiranya masuk ke kapasitor tidak cukup tidak cukup nanti diganti kabel ini netral ini cabut ini sinyal tidak pakai sinyal untuk ac grip tidak pakai sinyal ini kabel merah kabel merah dapat satu dari kompresor kompresor sama kompresor sama van motor saya gabungkan ke gabungkan ke lab ke listrik tapi tidak sampai tidak sampai oke terus ini ini tadi kabel hitam ke van motor untuk netral van motor ini belum dapat terima kasih menonton Netral, netral untuk van motor Aduh, longgar Netral, netral, netral Masuk ke sini Ke nomor 2 Oke, cukup simple Ini tadi, netral dari kontaktor Kontaktor, saya cabut Masukkan ke, di direct ke Netral nomor 2 Ini nomor 2, hitam Ini direct juga Ini hitam, netral Sama nomor 2, sama Terus yang Merah, kuning Ini kabel kuning Untuk van motor Dapat lap Terus merah Merah untuk kompresor Sama, dapat lap Ini direct L1, ini sama Lap juga Cukup simple Jadi, untuk AC Tidak menggunakan Kontaktor Jadi, di direct saja Cukup simple bukan? Oke, tipsnya itu saja Untuk AC Cannibal Beda Merk Kalau Kalau sekira Kebalikannya Tinggal pasang kontaktor Kalau belum paham Ini di sini ada diagram Wiringnya Diagram Kelistrikanya Electric Wiring Diagram Ini lihat Pahami Pasang Oke, untuk Cannibal ini Lebih simpel Buka Kontaktor Tinggal direct Saja Tip selanjutnya Untuk teman-teman teknisi pemula Teknisi AC Pemula Perlu diingat Untuk AC Cannibal ini Usahakan Indoor unit Sama outdoor unit Ukurannya sama Kalau 1 pk Odor unit 1 pk Kalau Indoor unit 2 pk Odor unit 2 pk Kalau sekira tidak ada pun Odor unit Usahakan Jangan lebih kecil Dari indoor unit Kalau semisal Indoor unit 1 pk Usahakan Odor unit Di atasnya Lebih Besar 1,5 pk Ataupun 1,3,4 pk Jangan di bawahnya Kalau sekira Indoor unit 1 pk Odor unit Setengah pk Itu akan mengakibatkan Si kompresor Bekerja lebih Keras Lebih Capek Jadinya Nanti si kompresor Tidak ada berhenti Yang kemudian Akan mengakibatkan Odor unit Gagal Fungsi Oke Selanjutnya Saya mau pemasangan Tapi Rosy Mau di Flaring baru Dulu Di join Tidak ada berhenti Tidak ada berhenti Tidak ada berhenti Tidak ada berhenti Dan Tidak ada berhenti Di atas Lepas Tidak ada berhenti selamat menikmati 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 oke saya rasa tips kali ini cukup video saya akhiri sampai disini semoga bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa like comment tentunya subscribe sub indo by broth3rmax